selamat datang di channel ITMJS Oficial jangan lupa like dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi semuanya pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengkonfigurasi IP pada router Cisco menggunakan software Cisco Packet Tracer langkah-langkahnya jalankan dulu Cisco Packet Tracer selanjutnya saya buka sebuah file bangun sebuah jaringan dengan bentuk seperti ini ada satu buah router kemudian ada dua komputer dengan keterangan masing-masing seperti ini namun disini saya hanya masih menyediakan gambaran jaringannya beserta perangkat-perangkatnya beserta keterangannya namun belum dikonfigurasi nanti kita konfigurasi sama-sama bagaimana cara untuk mengkonfigurasi IP-nya di router kalau sudah dibuat seperti ini sekarang kita konfigurasi caranya klik pada router kemudian pilih CLI kemudian kita klik enable kemudian ketikan configure terminal selanjutnya yang kita konfigurasi pertama kali itu di gigabyte 0.0.0 berarti kita pilih interface gigabyte 0.0.0 enter disini terlihat masih merah ya belum aktif ya karena interface-nya ini belum diaktifkan dan belum dikonfigurasi IP-nya nah disini kita konfigurasi dulu untuk yang gigabyte 0.0.0 kita masukkan IP-nya IP address masukkan sesuai dengan keterangan netmask-nya oke sudah enter kemudian no shutdown gak usah di matikan langsung diaktifkan oke langsung kelihatan ya langsung hijau sudah up dia oke untuk yang gigabyte 0.0.0-nya sudah sekarang tinggal gigabyte 0.0.0.1 kita keluar dulu dari interface gigabyte 0.0.0.0-nya baru masuk ke interface gigabyte 0.0.0.1 ketikan IP-nya 10.0.0.0.0-nya masukkan subnet mask-nya oke enter sama no shutdown oke sudah aktif ya kita exit exit lagi oke sudah selesai ya pembuatan IP-nya sekarang coba kita lihat dengan perintah so IP interface brief untuk melihat IP-nya enter bisa dilihat ya gigabyte 0.0.0 IP-nya ini 0.0.0.1 IP-nya ini ya aktif ya up 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 kita close sekarang kita coba konfigurasi IP di PC 0-nya desktop kita masukkan IP-nya 100.11 gateway-nya IPC router oke sudah saya close untuk PC 1 sama caranya 11 gateway-nya IP router-nya 10.1 oke sudah kita close sekarang coba tes saya ping ke IP router 10.1 oke berhasil saya tes lagi ping ke 100.1 ping 168 100.1 oke berhasil ya 100.1 coba ping ke komputer PC 0-nya 100.11 oke sudah berhasil ya jadi dia ketika dari PC 1 ke PC 0 itu tidak langsung reply jadi dia nunggu dulu timeout dulu baru reply oke coba tes lagi yang keduanya langsung reply oke sudah berhasil bisa dites juga dari PC 0 ke PC 1 atau dari PC 0 ke routernya saya coba langsung ke PC 1 nya aja 10.11 oke sudah berhasil atau coba saya tes menggunakan kirim pesan ya menggunakan simulation saya pilih ICMP saya close saya pilih pesan dari PC 0 ke PC 1 saya fly bisa dilihat bisa dilihat ya prosesnya ini dari PC 0 ke router ke PC 1 dari PC 1 ke router dari router ke PC 0 oke berhasil oke kita kembalikan lagi ke real time sudah selesai berarti konfigurasi IP pada router Cisco nya sudah berhasil nah demikianlah tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi IP pada router Cisco menggunakan software Cisco paket Tracer semoga dapat bermanfaat sampai ketemu pada tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati